Oke sekarang kita akan melanjutkan PAS kelas 11 tahun 2022 sampai 2003 Nah soal pertama adalah katanya sebuah silinder pejal Nah berarti disini diketahui patah kuncinya silinder pejal Silinder pejal itu K nya sama dengan 1 per 2 Dan bermasa M sama dengan 5 kg Berputar pada porosnya dengan kecepatan sudut omega sama dengan 240 RPM Kita ubah ke radian per sekon 240 dikali dengan 2P dibagi dengan 60 radian per sekon Jadinya ini bisa kita coret dapat 240 bagi 60 itu adalah 4 berarti dikali 2 sama dengan ini 4 ya K2 berarti 8P radian per sekon Nah nanti 8 itu kita kali dengan 3,14 ya 8 dikali 3,14 radian per sekon Berarti jadinya 8 dikali 3,14 3,14 itu adalah 525,12 radian per sekon Kemudian jari-jarinya R sama dengan 45 cm atau sama dengan 0,45 meter Yang ditanya momentum sudut, nah ditanya adalah L, jadi untuk rumus L, L adalah omega kali I, nah kita punya omeganya 25,12, I itu adalah setengah, kan dia ada rumusnya KMR kuadrat kan, dan KMR kuadrat berarti 25,12 dikali 1 per 2, dikali 5, dikali 0,45 dikuadratkan, jadinya ini 25,12 dikali 2,5, ini dibagikan, 2,5, nah 0,45 itu dikuadratkan adalah 0,45 dikali 0,45, 0,25, nah sekarang kita kalikan ini ya, berarti 25,12 dikali 2,5 dikali 0,2025, itu adalah 12,717, 12,717 ya, Lalu kita bulatkan ke 12,72 kg m2 per sekon, sehingga jawabannya yang kita pilih adalah yang B.